Kecurigaan terhadap Soeharto bertimbun, ia mempunyai hubungan baik dengan Latif. Latif membenarkan apa yang sudah diakui Soeharto, yakni keduanya bertemu pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965. Tapi ia membantah pernyataan Soeharto bahwa keduanya tidak saling berbicara. Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto tentang adanya beberapa perwira Angkatan Darat yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal. Sehari sebelum kejadian itu, saya melapor langsung kepada Bapak Majen Soeharto sewaktu beliau berada di RSPAD sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini berarti saya mendapat bantuan moril karena tidak ada reaksi dari beliau. Latif menyatakan, ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto tanggal 29 September di kediaman Soeharto. Latif demikian dekat dengan Soeharto, sehingga pada kunjungan tanggal 29 September tersebut, Ia mengusulkan bertukar rumah dengan Soeharto.